Pemadam kebakaran dan linmas kota Surabaya, Rabu Siang, berusaha mengeluarkan ular piton sepanjang sekitar 7 meter dari dalam kandak. Ular ini milik warga di Jalan Keputih, Tegal Bakti 1, Sukolilo, Surabaya. Tak hanya satu ekor, Hari Susilo, pemilik ular ini, meminta petugas mengeluarkan 4 ular piton lain yang juga berada di dalam kandang. Hari mengaku terpaksa meminta bantuan petugas untuk mengevakuasi 5 ular miliknya karena tak sanggup lagi memeliharanya. Tiap kali makan, satu ekor ular menghabiskan 6 kg daging ayam. Hari akan menyerahkan ular-ular tersebut ke pemerintah kota Surabaya untuk dipelihara. Sekarang ini, saya itu kewalahan ngerawatnya. Nah, ini ada 5 ekor, perencanaannya yang 3 ekor itu mau disarankan ke pemerintah kota biar mereka itu bisa terawat dengan baik. Kandang ular yang cukup sempit membuat proses evakuasi berlangsung hampir 2 jam. Petugas gabungan pun hanya berhasil mengeluarkan 3 ekor ular dengan panjang bermariasi mulai 4 hingga 7 meter. Untuk kesempatan mengevakuasi ular, yang pertama adalah tempat. Tempatnya ada di atas. Yang kedua, di dalam kandang yang saya sempit itu, kita tidak bisa masuk. Usai dievakuasi untuk sementara, ular-ular tersebut akan dibawa ke tepul binatang Surabaya atau Balai Karantina Juanda. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa.